Nabi Hud ini tinggalnya di Yaman, di salah satu tempat namanya Al-Ahqaf atau Bukit Berpasir. Orang-orang Nabi Hud, umat Nabi Hud ini, mereka itu membuat bangunan yang tidak pernah dibangun oleh siapapun. Jadi mereka itu membuat rumah itu sudah seperti istana-istana. Mereka memang orang-orang yang berjiwa seni tinggi. Jiwa seni yang tinggi, bukit yang dipahat oleh mereka, dijadikan rumah. Ini nyaris tanpa modal kan, karena tidak perlu beli paku, tidak perlu beli semen. Jadi bukit langsung yang dihiasi mereka. Kalau kita buka di Youtube, itu channel apa namanya, tradisional. Orang bangun-bangun, apa ini istilahnya, primitif, primitif apa namanya judulnya. Mereka itu membuat bangunan dari tanah. Jadi betul-betul mereka yang ukir-ukir sendiri dibangun. Nah ini kelebihan umat Nabi Hud. Mereka membangun istana itu, memang bukit yang mereka ukir. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fajar, ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan Allah, yaitu penduduk Iram. Ibu kota tempat tinggal kaum Ad, yang mempunyai bangun-bangunan yang tinggi. Mereka itu punya bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun di negeri-negeri lain. Jadi Allah sudah sampaikan, mereka ini orang yang paling baik untuk membuat bangunan-bangunan tinggi. Dan itu bukit yang mereka ukir. Dan juga, karya seni mereka ini membuat mereka semakin menjadi-jadi untuk membangun. Cuman tujuan mereka membangun ini sudah beda. Udah mulai nentang Allah. Mereka bangun benteng, jadi udah istana terbuat, udah bagus. Kemudian mereka bangun benteng. Benteng yang kokoh. Gunanya apa? Supaya mereka mau gak bisa nyambut nyawa dia. Nah udah mulai nentang nih. Inilah bahayanya, kalau kita bangun rumah, desainnya yang sangat indah. Akhirnya timbul rasa, aduh aku pengen abadi di dunia ini. Nah itu yang bahaya. Dibuat bangunan indah-indah, rumah bagus-bagus. Abis itu mulai kita nentang Allah. Aku pengen lama hidup di dunia ini. Aku pengen di rumah ini. Bagaimana supaya aku tidak mati? Nah orang-orang kaum Nabi Hud ini, mereka bangun benteng. Berharap benteng itu bisa melindungi mereka dari malaikat maut. Udah mulai sombong. Ini yang diwaspadai bagi orang-orang kaya yang sudah membangun rumah bagus-bagus. Tidak ada masalah sih, kita bangun rumah bagus. Tapi kalau misalnya rumah itu kita bikin besar, bagus, dan kita manfaatkan rumah itu untuk kebaikan. Apakah kita bikin pondok tafis di rumah? Karena gede, kita bikin pesantren, boleh. Dunia akhirat kita dapat pemasukan dari orang yang mendaftar, gak ada problem sih. Tapi dibangun rumah bagus-bagus. Dulu anak lapan, katanya udah tua. Tinggal bangunan bagus, mau nyapu gak sanggup, mau gaji orang gak sanggup. Nah ini, akhirnya sia-sia bangunan itu. Setelah ini, mereka dikenal memiliki peradaban yang tinggi. Banyak kelebihan umat Nabi Hud ini. Dalam masalah bidang pertanian juga ungkul. Bayangin, padang pasir, mereka bisa sulap jadi yang hijau. Jadi hijau. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Pandai mereka caranya untuk mengalirkan air, mengaturnya. Sehingga subur. Padang pasir subur mereka buat. Allah juga limpahkan air yang segar untuk mereka. Mereka juga memiliki harta dan binatang ternak. Paling kaya nih umatnya. Cerdas. Mereka memiliki karya seni yang tinggi. Harta, binatang ternak, air yang melimpah diberikan Allah. Tumbuh-tumbuhan yang subur. Kebun-kebun yang indah. Dan mata air. Sayang Allah kepada mereka. Bukan itu saja. Bahkan Allah berikan mereka kekuatan pada fisik. Tubuh tinggi, kuat, perkasa mereka. Kalau mereka berperang atau menyerang suatu kaum. Mudah mereka memenangkannya. Tetapi mereka menang dengan cara yang mengerikan. Jadi mentah-mentah mereka besar, kokoh. Mereka menyerang itu betul-betul menyiksa. Kalau kita lihat dalam surat Ashura ayat 130-134. Apa kata Allah? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang yang kejam dan mengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Ini himbawan Nabi Hud. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kamu. Rezeki itu. Kita ini awal mula dari sperma. Dari air. Kok bisa nentang kita jadinya? Semua yang kita punya saat ini itu Allah yang ngasih itu kita. Tugas kita apa? Bertakwalah sama Allah. Gunakanlah apa yang diberikan Allah itu untuk kita semakin takut kepada Allah. Bukan menentang Allah. Mereka sudah dikasih nikmat yang begitu banyak. Yang sudah dianugerahkan Allah kepada mereka. Sampai diseritakan sama Allah. Kalian dikasih binatang ternak. Kalian dikasih anak. Kalian dikasih kebun. Kalian dikasih mata air. Tapi kok kalau kalian nyiksa orang itu bengis? Kalau nyerang orang itu bengis? Sudah sebanyak itu nikmat Allah kepada mereka. Namun sedikitpun mereka tidak bersyukur kepada Allah. Nah ini bagi kita yang dikerni Allah sehat. Bagi kita yang dikerni Allah pekerjaan yang bagus. Ingat itu semua Allah yang ngasih kita. Bukan karena kehebatan kita. Allah ngasih kita pikiran yang cerdas. Itu dari Allah. Allah ngasih kita sehat. Itu kan dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Semua yang kita miliki ini dari Allah. Seharusnya kita bersyukur kan kepada Allah. Berterima kasih. Sudah ngasih kita kesehatan. Sudah ngasih kita kekuatan. Kita beternak jadi. Kita ini kan buktinya itu apa? Ada orang hebat-hebat di pekerjakannya di kantor-kantornya bangkrut. Berarti apa? Yang ngasih itu semua adalah Allah. Bukan dari kita. Kalau memang banyak orang hebat ada di Amerika. Dari orang kaya raya mereka jatuh menjadi gelandangan. Malah banyak utang. Itu banyak. Diakibatkan apa? Sama. Kejadian ini akan berulang terus. Apa yang menyebabkan orang hancur itu? Mereka kufur nikmat. Mereka tidak mau berterima kasih kepada Allah. Mereka tidak mau semakin kuat beribadah dengan pemberian Allah yang sangat banyak. Sehingga orang banyak berubah. Waktu miskin dia tak hati ibadah. Begitu berubah nasibnya, dia lupa sama Allah. Tidak mau dia bersyukur. Dia menganggap ini karena kecerdasan aku. Di situ banyak orang kena. Kemudian dalam surat Al-A'raf. Di sini dikatakan Allah. Dan ingatlah oleh kamu sekalian. Di waktu Allah menjadikan kamu pengganti yang berkuasa setelah lenyap kaum lo. Diingatkan. Kalian ingat gak azab yang menimpa kaum lo itu? Kalian ku selamatkan. Kalianlah umat yang pertama. Setelah banjir besar itu inilah umat yang pertama. Kami selamatkan. Kalian. Aku berikan kelebihan dalam perawakan tubuh. Kalian gagah. Kalian ganteng. Nah, ujian semuanya nih. Dikasih Allah perawakan kita gekar. Ini kita pamer-pamerkan. Selfie-selfie. Kita melihatkan otot-otot badan kita. Gak boleh kita sombong. Dikasih Allah perawakan bagus. Jangan sombong. Buat apa otot gede gak pernah nolongin orang. Gak pernah ngangkatin barang orang dalam keadaan susah. Malah hanya untuk gaya. Gak ada gunanya. Gak manfaat ke dewa dan lain-lain. Kemudian, Allah ingatkan. Kalian ingatlah nikmat Allah. Kalian pasti akan beruntung. Jadi kalau mau beruntung gimana? Syukuri nikmat Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah gunakan untuk jalan Allah. Untuk menolong orang. Untuk membuat orang nyaman sama kita. Diberikan kita kecerdasan. Kelebihan berbicara. Ini dikasih kelebihan pikiran. Cerdik dia. Berdagang. Nipu orang. Karena dia pintar. Dia ngomong. Itu yang gak boleh. Dan bukan itu saja. Dalam riwayat disebutkan. Bukan saja mereka tidak bersyukur. Malah mereka mengerjakan maksiat dan dosa. Mereka membuat keusahaan. Jadi begitu kaya. Maksiat aja kerjanya. Ini sering kita mendengar. Dapat jabatan. Ketangkap di hotel. Dapat jabatan. Akhirnya mereka mencuri. Dengan perantara jabatannya. Dulu waktu gak ada jabatan. Hidup aman-aman aja. Begitu punya jabatan. Akhirnya mereka menjadi jahat. Dengan jabatan mereka. Bermaksiat mereka kepada Allah. Lagi. Katanya tugas. Sampai disana. Tugasnya sebentar. Happy-happinya yang lama. Karena ada biaya kenakalan. Kadang-kadang uang banyak. Ini kan nakal kita jadinya. Kalau uang banyak. Justru malah banyak. Untuk bermanfaat bagi orang. Ini yang kita harap diberikan Allah ke dalam hati kita. Dan bukan itu saja. Mereka akhirnya bukan nyembah Allah lagi. Akhirnya mereka menyembah berhala. Sejarah ini terus berulang. Pokoknya kalau kita udah kaya. Udah senang. Itu dari Allah. Jangan sembah yang lain. Karena kita kan sering syirik. Pak tolong gak saya pak. Kalau gak bapak tolong saya pak. Jadi apa saya ini. Ini udah syirik. Masukin anak sekolah. Maksa masuk sekolah yang menurut kita hebat. Tapi dengan cara yang jelek. Berapapun saya bayar pak. Asal anak saya bisa diterima disini. Udah berbuat syirik. Ngezolimi orang lagi. Orang yang pantas untuk sekolah disana. Akhirnya gak diterima. Karena mereka tidak punya uang. Kemudian. Setelah mereka berbuat syirik. Nabi Hud memanggil kaumnya. Wahai kaumku. Sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada yang berhak. Kalian sembah. Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah. Di dalam surah Al-A'raf 65. Ini cara dakwah yang luar biasa. Wahai kaumku. Ini berarti apa? Walaupun udah kaya gini kelakuan kalian. Aku tetap sayang kalian. Ini dakwah yang harusnya kita pegang. Kita tetap sayang. Dengan orang. Jangan gara-gara kemaksiatan yang mereka lakukan. Hingga kita ngasarin mereka. Sampai kita apa namanya nih. Masuk neraka kalian nih. Kelakuan kalian seperti ini. Ternyata kalau para nabi mencontohkan. Tetap sayang. Imbau leluh mereka. Diajak mereka kembali kepada Allah. Karena mereka kaya. Senang. Istana ada. Hidup berkecukupan. Mereka balik nanya. Siapa betul kau dihut? Itu ungkapan cemo'oh sebenarnya. Tadi dengar koko ayam. Disini memang pagi. Jadi nabi hud ini. Malah dipertanyakan oleh kaumnya. Oh ini siapa sebetulnya? Itu ungkapan cemo'oh sebetulnya. Kami ini kaya. Kami punya segala. Tidak ada pelan serta Tuhan. Berhala kami inilah yang menomong kami. Sebetulnya aneh ya. Kenapa sih berhala yang disembah? Sebodoh sebetulnya ini. Tapi mereka tidak menyadarinya. Apa sih berhala itu? Bisanya apa sama kita? Bisa nolong apa sama kita? Patung-patung muda kita buat kita lain nyembah. Kata nabi hud. Aku ini adalah rosul yang dipercaya bagimu. Artinya. Setiap para nabi dan rosul itu. Sebenarnya kaumnya itu tahu. Kebaikan mereka. Kalian itu udah kenal sama aku. Ibaratnya apa aja yang kau omongin. Sebetulnya kalian percaya. Cuma dalam hal ini. Karena dikatakan nabi hud. Dia adalah utusan Allah. Mengajak mereka bertakwa kepada Allah. Ngajaknya itu kan ngajak kepada baik sebenarnya. Ngajaknya baik. Nggak perlu upah. Nggak perlu sanjungan. Tapi apa kata kaumnya dalam surah Al-A'rahu 66. Kamu itu. Kalau kami melihat ini. Agak kurang akal kamu. Ini ciri. Kalau kita ngajak orang ke kebaikan. Kalau mereka sedang di puncak kejahatan itu. Kau ini gila nih. Kalau kayak sekarang nih. Kita nasihatin orang. Nggak usah cari uang dengan cara seperti itu. Baik-baik aja lah jalan. Eh. Yang haram aja sulit sekarang. Apalagi yang halal. Kalau kau seperti ini. Kapan kau maju? Nah. Malah dianggap kita tuh mundur. Soba kita nasihatin orang. Yang berlaku buruk. Dia pasti akan mengatakan. Kalau begini. Cara kamu. Kamu nggak akan maju. Memang harus begini sekarang. Itu keadaannya. Itu yang harus kita lakukan. Nah mereka. Nggak. Malah kita nih yang gila. Kita nih yang bodoh. Jadi orang yang berada di jalan Allah itu pasti asing. Dia pasti asing dia. Dia nggak mau nipu orang. Nggak mau kerjasama. Untuk sebuah keuntungan. Orang mau ngasih duit berapapun. Dia nggak. Saya nggak berani. Malah dia yang dia nggak bodoh. Kayak begini. Cara kamu. Nggak akan maju kamu. Padahal dia nggak lupa. Bahwa banyak yang mencuri seperti itu. Dari penjara sekarang. Justru hidupnya nggak nyaman juga. Duit banyak dalam penjara. Biarlah nggak. Lebih baik hidup di luar duit banyak. Kemudian. Apa kata Nabi Hud menjawab. Kalian nih yang tahu sebetulnya. Aku nih bukan kurang akal. Aku nih diutus Allah. Untuk menyampaikan amanah-amanah Allah. Kepada kalian. Untuk memberikan nasihat yang terpercaya kepada kalian. Kalian udah kenal aku kok. Aku bisa jawab sekarang. Aku ini bukan kurang akal. Kalau aku kurang akal tentu aku nggak bisa jawab. Aku gila berarti. Yang aku sampaikan kepada kalian. Ini kan yang aku sampaikan yang baik. Malah dinasihati. Kau yang makin sombong. Tujian beratnya. Dibaikin. Malah ngelenjak. Nah kalau kita nih dapat yang seperti ini agak sulit gitu. Langsung naik lah. Kalian udah lembut-lembut. Aku pula kan gini kan. Kalau kita mungkin kurang kesabaran di situ. Tapi Nabi Hud makin baik dia makin sombong. Itulah ujiannya. Kita jadi orang baik. Baikin orang. Ditipu tiap sebentar. Percaya sama orang. Dalam masalah perbaikan barang. Ditipunya lagi kita. Akhirnya banyak orang mengatakan. Apa ya jadi orang baik nih. Nggak bisa seperti ini. Itulah kita ini. Sulit. Untuk bersabar. Sabar. Jika nih. Di video-video. Rupanya di dekat video kita tuh. Ada iklannya yang panjang gitu. Sulit kan untuk sabar. Nggak apa-apa. Skip aja. Yang penting kita isi dakwahnya. Jadi kalau ada iklan panjang. Udah lewatin aja. Yang penting kita dengar. Kita ingin dengar. Aku ingin dengar ceramahku. Nggak mau dengar iklannya. Jadi aku nggak mau lihat iklan. Nggak ada masalah. Memang sabar itu sulit. Apalagi kalau dalam waktu yang lama. Nah Nabi Hud makin baik. Makin sombong. Umatnya. Makin naik kesombongan mereka. Mereka makin menolak. Sampai kata mereka. Kalau kita lihat dalam surat Hud ayat 53. Hud. Kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami. Karena perkataanmu. Cuman kau gara-gara ngomong itu aja. Kami harus ninggalin sembahan kami. Sorry Hud. Kau kalau memang Rasul. Apa bukti mu'jizatmu? Nah. Tidak selamanya. Mu'jizat yang diberikan Allah itu. Seperti Nabi Nuh bikin kapal selamat. Atau Nabi Musa belah laut. Nabi Hud apa mu'jizat diberikan Allah? Kesabaran dan ketawakalan di dalam mengajak umatnya. Ada dengar suara orang memanasin mesin motor. Sabar. Sudah mulai dia tuh. Nah bukti dia suara. Mau mana sih motor? Motornya susah hidup keluar lagi. Nah jadi kemudian. Apa kata Nabi Hud? Kalian butuh bukti. Sementara Rasul-Rosul sebelum ini juga sudah memberikan bukti. Yang gak percaya tetap tidak percaya. Jadi kita sekarang ini ya. Kita ngomong sama orang. Kalau orang memang dablek. Dia diberikan bukti pun mereka tetap tidak akan percaya. Tambah lagi kita kalau gak punya suatu kelebihan pula. Padahal kita benar nih. Kita mau buktikan itu sulit. Nah itu mudah-mudahan Allah memberikan ganti pahala yang besar untuk kita. Setelah itu Nabi Hud tetap mengingatkan mereka. Ingatlah nikmat Allah ini. Dari mana kalian dapat itu-itu coba kalian ingat. Ada orang yang sama caranya gak dapat dia segitu. Ada saya tertarik apa? Ada rumah makan di Indonesia ini saya lupa daerahnya. Jualannya cuman nasi, kasih bawang goreng, kasih telur mata sapi. Omsetnya omset luar biasa. Ada lagi yang buat TS aja. Bisa dibikin di rumah. Tapi lo harusnya minta ampun. Tiba gila orang bikin TS, gak laku. Nah ini sebetulnya itu cara Allah. Allah ngasih tahu ke kita. Ini cara aku ngasih rezeki. Ada lagi yang jual indomie bus di pinggir jalan. Jualan di kaki lima, omset rasa-rasa bintang lima kata orangnya. Omsetnya gede. Itu cara Allah. Orang udah susah payah jual apa. Gitu juga dengan orang bikin konten Youtube. Orang susah bikinnya. Beli alat ini, beli alat itu. Pergi kemana-mana untuk bisa bikin konten yang bagus. Sedikit orang nonton. Tapi ada orang yang saya paling ketawa itu. Dia bikin konten Youtube itu cuman duduk, senyum, berjam-jam. Gak ada ngomong apa-apa, cuman senyum aja. Tapi viewernya banyak. Itu cara Allah ngasih rezeki. Kita kadang-kadang kan aneh. Aku udah coba buat gini. Itu urusan Allah. Allah yang ngasih rezeki. Disampaikan lagi oleh Nabi Hud dalam surah 131. Bertakwa lah kepada Allah. Ingat yang takwa itu dosa ada di depan mata. Kita hindari karena kita takut kepada Allah. Allah yang udah ngasih klaim binatang ternak. Tetap diulang oleh Nabi Hud. Anak-anak yang sehat, kebun-kebun dan mata air. Kemudian Nabi Hud himbau mereka. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kepadanya. Jadi kita ini ajak orang. Kalau orang pas putus asa. Misalnya dia pas bilang sama kita. Saya ini udah banyak betul dosa. Apa mungkin diampuni Allah. Allah akan ngampuni. Kau minta ampun aja kepada Allah. Kau minta ampun kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan yang kau lakukan. Allah akan mengampunimu. Ini kaum Nabi Hud ada berapa itu. Sampai nyemba berhala. Masih ditawari oleh Nabi Hud. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada. Kalau sempat kalian bertobat. Allah akan turun hujan. Yang sangat deras untuk kalian. Allah tambah kekuatan kalian. Jadi kalau mau kuat. Dekat sama Allah. Benda ampun kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kalau mau diturunkan Allah rahmat. Atau hujan. Bertobatlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Syaratnya kata Nabi Hud di penghujung ayat ini. Disampaikan Allah dan surah Hud 52. Jangan kamu berpaling. Jangan-jangan berbuat dosa. Udah itu aja. Jangan sampai berpaling dari jalan Allah. Jangan lagi buat dosa. Maka Allah akan tambahkan kekuatan kita. Allah turunkan rahmat. Tapi ternyata umatnya sudah mati hatinya. Itu gak mau juga. Tetap mau nyembah watung. Mereka balas nasihat Nabi Hud ini. Dengan mengolok-ngoloknya. Jadi karena udah jelas sudah mati hatinya. Udah nasih hati gak bisa. Udah dibaikin memang tambah melawan. Udah lembut cara Nabi Hud berda'wah. Akhirnya di dalam surat Hud 54-57. Apa kata Nabi Hud? Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Dan saksikanlah oleh kamu sekalian. Aku telah berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku gak tanggung jawab lagi. Aku berlepas diri dari berhala kalian. Kalian jadikanlah tipu daya kalian semua terhadapku. Ini aku ingkari berhala kalian. Minta sama berhala kalian. Mau mencelakakan aku silahat mintalah sama berhala kalian. Coba kita uji. Minta aku celaka. Mau minta apa saja kalian. Aku akan bertawakal kepada Tuhanku. Kalian ingat. Binatang-binatang melatapun Allah yang memegang ubun-ubunnya. Allah yang berkuasa. Setelah aku sampaikan amanan ini kepada kalian. Padahal Allah sudah menyelamatkan kalian. Dari dulu banjir diselamatkan kalian. Malah kalian seperti ini sifatnya. Dinasihati lagi. Mereka tetap menyombongkan diri. Dan membangga-banggakan dirinya. Waduh itu beban yang paling berat. Ketika kita dibully. Kita udah nyampaikan yang baik. Kita nasihati malah kita tuh dibully. Jadi pembuli-pembuli ini dari zaman dulu tuh sudah ada. Jadi ketika kita dibully orang. Kalau misalnya dia mainnya fisik. Lebih baik hindarin mereka. Tapi kalau masih kata-kata. Dihina. Direndahkan. Jangan masuk hati. Gak usah diperdulikan. Cara gak memperdulikannya. Seperti jangan pandang. Yang kedua. Bullian mereka itu. Justru membuat pagar bagi kita. Nah jadi bukan malah kita terbenam. Seharusnya kalau orang muslim itu. Seperti orang naik tangga. Dipukul di bawah. Naiknya malah ke atas. Mereka nantang dalam ayat fasilat. Surat fasilat 15. Siapa yang lebih kuat daripada kami ini. Nih. Orang-orang kaya. Orang-orang berharta. Orang-orang memiliki kekuatan. Ini gampang tersenang. Aku kaya. Aku bisa ngapain aja. Tahun 80. 1980. Itu negara terkaya di dunia. Mungkin kita gak pernah dengar. Namanya Nauru. Di Australia. Dekat Australia negara itu. Itu negara terkaya di dunia. Karena mereka penghasil fosfat. Begitu mereka kaya. Mereka akhirnya tambang fosfat itu. Menjadi-jadi. Korupsi menjadi-jadi. Mereka beli mobil sport. Gak mau kerja lagi. Liburan ke luar negeri. Coba buka sekarang. Gimana keadaan Nauru. Menjadi negara nomor lima termiskin di dunia. Dari terkaya. Karena nampak sombong. Lupa. Tidak mau bersyukur. Malah mereka bermaksud kepada Allah. Sekarang jumlah masyarakatnya cuma 10 ribu. Miskin. Susah. Tambang gak ada. Bangunan-bangunan kosong. Dulu bangunannya tinggi-tinggi. Sekolah. Pokoknya sombong mereka waktu itu. Udah dinampak lalu kok. Masa lalu sama masa sekarang itu. Siapa yang terjadi di masa lalu. Sombong. Kita sekarang kena. Kaum Nabi Lut dulu. Mereka gay. Sodom. Sodomi. Mereka kampungnya itu namanya Sodom. Kena. Pompei. Di Australia juga kalau saya tidak salah. Di Pompei itu. Mereka juga homo. Akhirnya mereka. Disiksa oleh Allah. Masih nampak. Semua sudah menjadi batu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu. Kemaksiatan masa lalu. Dibuat maksiat zaman sekarang. Tetap sama. Kena. Malah mereka. Menantang Nabi Hud. Datangkanlah azab itu. Datangkan azab yang kau ancamkan itu kepada kami. Maka kata Nabi Hud. Sudah pasti kamu akan ditimpa azab. Dengan kemarahan Allah. Kalian menyembah-nyembah berhala. Kalian menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kalian. Tunggulah azab Allah. Mulai. Apa azab yang diberikan Allah. Hawa panas. Hawa panas ini berlangsung selama tiga tahun. Tiga tahun Allah tidak menurunkan hujan. Padahal itu kan sudah cukup membuat. Obatlah. Jadi hujan. Itu bisa rahmat. Bisa ujian. Bisa cobaan. Virus yang menimpa kita sekarang. Bisa ujian. Bisa rahmat. Bisa azab. Azab bagi orang-orang kafir. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang kena virus. Itu tidak memandang dia mau baik. Mau jahat. Mau taat kepada Allah. Enggak. Teman bagi orang yang baik. Yang rajin ibadah. Itu ujian bagi. Mulai. Yang hawa panas ini. Sumur-sumur kering. Tumbuhan mereka sudah mulai kena. Ternak mereka sudah banyak yang mati. Tapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Tidak juga mau sadar. Itulah kalau hati yang sudah dikunci oleh Allah. Jadi ketika kita ada nasihat dengan orang. Memang tidak terbuka zaman sama dia. Kita tidak usah kecil hati. Memang ada orang yang. Allah telah mencap hati mereka. Itu memang tidak bisa. Tidak juga mereka beriman. Tidak juga bertobat. Tetap juga menyembah berhala. Malah Nabi Hud yang disani gara-gara kau nih. Nah berhala kami marah. Nah sekarang kalian buat letih puda ya. Suruh berhala kalian tuh. Baru sudah tidak terbukti juga mereka nih ya. Maka Allah perlihatkan kepada mereka awan yang sangat hitam. Wah mereka semua senang. Dalam kitab kisah Sulambiyah Ibn Kathir. Mereka itu dikasih Allah pilihan. Awan berwarna hitam. Awan berwarna putih. Kemudian ada yang berwarna merah satu lagi. Mereka akhirnya berdoa minta yang warna hitam. Padar hitam ini berisi azab. Apa azab bagi mereka? Begitu mereka udah senang melihat awan yang begitu tebal hitam. Makanya kalau kita nih lihat awan hitam. Belum tentu itu rahmat dari Allah. Bisa disiksa nih. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan agar hujan yang turun ini mengandung rahmat bagi kita. Bukan mengandung azab. Tapi bukan hujan yang turun-turun. Angin kencang. Puting beliung. Selama tujuh hari lapan malam. Pasu angin kencang. Sampai mereka semuanya mati. Tanpa sisa. Kecuali orang-orang yang beriman. Itulah. Allah kadang kalau untuk orang-orang yang udah mati hatinya. Allah perlihatkan kekuasaannya. Semua yang mati. Tapi angin itu. Bagi orang yang pengikut Nabi Muhammad. Tidak menjadi siksa. Mereka nyantai aja. Mereka tidak ada terkena satupun. Yang beriman kepada Nabi Muhammad tidak ada yang kena. Tapi umat Nabi Muhammad yang lain selesai. Semua dimatikan oleh Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf 72? Maka kami selamatkan khut berserta orang-orang yang bersamanya. Dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Karena mereka bukanlah orang-orang yang beriman.